Hei, halo, apa kabar teman-teman semua? Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya survei yang dirilis oleh Microsoft. Jadi, surveinya judulnya adalah Digital Civility Index 2021. Long story short, kesimpulannya Indonesia menduduki tempat atau posisi peringkat yang agak di bawah. Atau mungkin kesimpulannya, netizen Indonesia dinilai yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Setidaknya itu adalah headline yang ditulis oleh beberapa media yang ada di Indonesia. Tapi namanya juga adalah media ya. Kalau nggak heboh, mungkin nggak bakal dilihat orang beritanya. Salah satu dampaknya, maka akun Instagram daripada Microsoft itu diserang oleh netizen Indonesia. Mungkin ini adalah salah satu survei pemersatu bangsa. Dimana ketika video ini dibuat, setidaknya sudah ada 11.000 komentar netizen yang ada di halaman akun social media Microsoft tersebut. Kolom komentar ini sempat ditutup oleh Microsoft dan selang beberapa waktu, kemudian sudah dibuka kembali. Salah satu yang sedang saya lihat saat ini adalah postingan Microsoft terkait dengan game zaman dulu yakni adalah pinball. Salah satu game yang populer di zaman Windows pada era sebelumnya. Nah, kembali lagi. Yang menarik justru adalah komentar netizen Indonesia. Mulai dari orang-orang yang kemudian punya memori dengan game pinball tersebut. Kemudian ada yang marah-marah ke mimin Microsoft karena dia bilang kemudian miminnya kebanyakan main pinball dan kemudian gabut. Ada lagi yang marah-marah sama Microsoft karena bilang mereka itu sedang melakukan fitnah. Ada lagi yang kemudian mengkritisin jumlah follower daripada Microsoft. Ada lagi yang bilang Microsoft itu pansos dengan mengeluarkan survei tersebut. Ada lagi yang jualan motor mengambil kesempatan di tengah heboh-hebohan. Ada yang kemudian agak random dikit ngajak unfollow Diana. Dan ada juga yang nyari jodoh, nitip sendal, dan lain sebagainya. Sampai ada juga yang sadar ternyata dia bilang wah kita ini komen pada bahasa Indonesia ya. Emang mereka ngerti? Nah, saya juga mulai berandai-andai ya. Sebenarnya Microsoft sempat nutup kolom komentar. Mungkin mereka adakan meeting internal. Kemudian mereka saling bahas. Eh, lu ngerti nggak apa yang dibilang mereka? Dan mungkin mereka sepakat satu ruangan nggak ada yang tahu. Yaudah deh, kita buka lagi aja. Mungkin seperti itu diskusi mereka. Nah, setelah saya lihat-lihat beberapa ya. Karena 11 ribu nggak mungkin saya baca semua juga. Nah, jadi setelah saya lihat-lihat mungkin orang Indonesia itu ada banyak yang punya dua akun ya. Satu akun real dan satu lagi akun anonymous. Dimana seakun anonymous itu digunakan untuk ya maki-maki orang. Kemudian juga mungkin stalking mantannya. Atau mungkin dipakai untuk nge-like status atau foto atau postingan diri sendiri. Nah, gimana responnya pada waktu baca survei ini? Nah, awal saya baca survei ini tentu juga kesel ya. Gimana nggak kesel? Tiba-tiba ada satu perusahaan asing yang kemudian membuat survei kemudian langsung merilis bahwa kita termasuk yang terburuk se-Asia Tenggara dalam hal kesopanan. Nah, apa yang kemudian saya lakukan? Yang saya lakukan itu adalah saya coba baca dulu dong surveinya. Saya coba cari tahu untuk menemukan the why behind the what. Nah, ternyata publikasi ini dilakukan pertama sekali pada tahun 2017. Nah, risetnya sendiri itu sudah dimulai dari tahun 2016. Pada waktu pertama sekali riset ini dilakukan hanya melibatkan 14 negara. Nah, pada tahun 2021 sudah melibatkan 32 negara. Nah, Indonesia sendiri sudah mulai diriset sejak tahun 2019. Nah, ternyata hasil riset tersebut menyimpulkan bahwa Indonesia berada di urutan 29 dari 32 negara dalam hal kesopanan di media internet, di media online. Sebenarnya peringkat 29 yang muncul itu dibandingkan dengan beberapa negara yang menurut saya cukup oke ya. Amerika, Jerman, Spanyol, Argentina, dan lain sebagainya. Anda bisa lihat listnya di sini. Nah, tapi saya kesampingkan dulu mengenai urutan. Tetapi, saya tertarik dengan latar belakang dari diadakannya penelitian ini. Kita coba buka publikasi dari mereka. Nah, di sini dituliskan Jadi, di sini mereka sedang mencoba memonitoring, oke, sisi gelap daripada pemanfaatan atau penggunaan internet ini. Dan dampaknya terhadap anak-anak muda. Kira-kira seperti itu. Sehingga dari sini kita bisa, outputnya adalah apa? Kita bisa tahu hal-hal apa yang harus kita lakukan. Supaya apa? Jangan sampai keberadaan daripada internet ini membawa ancaman yang kemudian itu ternyata bergerak sendiri, bergerak terus tanpa kita sadari. Nah, jadi di sini kita sama-sama sudah tahu ya bahwa keberadaan internet itu seperti pedang bermata dua. Membawa dua resiko. Resiko positif dan juga resiko negatif tentunya. Positif bagi yang bisa memanfaatkan dengan baik dan negatif bagi yang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Saya justru selalu sering sampaikan adalah jangan sampai kita digunakan oleh teknologi tetapi sebaiknya kita yang menggunakan teknologi tersebut. Nah, yang menarik dari survei ini adalah poin-poin yang digunakan oleh Microsoft untuk mengukur Digital Civilicity Index ini. Nah, setidaknya ada empat poin yang mereka ukur. Mulai dari yang namanya intrusive risk, kemudian behavioral risk, sexual risk, dan satu lagi adalah reputational risk. Jadi dia kemudian menyimpulkan bahwa keberadaan dunia online ini kemudian menimbulkan empat resiko yang perlu untuk kita ketahui. Nah, yang membuat saya lebih tertarik lagi adalah melihat setiap poin yang ada dari resiko-resiko tersebut. Dengan mengetahui setiap poin ini, maka apa yang terjadi? Kita sebenarnya sudah tahu ancaman-ancaman yang mungkin terjadi dari keberadaan dunia online ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya ada intrusive risk. Intrusive risk itu mulai dari yang namanya unwanted contact. Jadi kalau misalkan Anda ditelepon oleh orang-orang tidak dikenal, itu juga diukur. Kemudian ada hate speech, itu juga bisa diukur oleh Microsoft. Tingkat diskriminasi yang terjadi, rekrutmen daripada teroris, bagaimana kita tahu bahwa media online itu dijadikan media untuk rekrutmen daripada teroris juga. Oke, kemudian di sini ada misogeni. Misogeni itu adalah diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian di sini ada namanya hoax. Jadi semuanya parameter itu diukur sedemikian rupa oleh Microsoft. melalui DCI tadi. Nah, jadi ada lagi pengukuran berikutnya behavioral risk. Oke, nah di sini kemudian mulai dari yang namanya treated mean diperlakuan dengan tidak nice, dengan tidak bersahabat. Kemudian ada trolling, aktivitas mengejek di internet. Kemudian juga online harassment, pelecehan secara online. Kemudian ada cyberbullying. Oke, ada swatting. Swatting itu kayak menepuk ya. Jadi kita mengeluarkan kata-kata yang slap orang lain, menampar orang lain. Nah, kemudian ada namanya microaggression. Microaggression itu adalah cercaan atau hinaan. Oke, mirip seperti sarkas, tapi sarkas dilakukan dengan sadar ya. Tapi ini nggak dilakukan dengan sadar. Contohnya gimana? Wah, saya baru pertama sekali melihat perawat tapi laki-laki. Oke, atau yang kedua, ketika kita ngobrol dengan CEO perempuan, kemudian kita bilang, saya ingin bicara pada atasan Anda. Oke, itu microaggression. Dia melakukan cercaan atau mungkin hinaan, tetapi dia nggak sadar. Nah, itu juga bisa diukur tuh sama Microsoft. Nah, yang ketiga ini yang ternyata sering banyak terjadi juga saya pikir yakni di bidang seksual risk. Apa saja itu? Mulai dari yang namanya unwanted sexting. Nah, saya coba tanya dengan beberapa mahasiswa saya kebetulan ternyata mereka juga banyak mengalami hal-hal seperti ini. Kemudian ada lagi namanya sexual solicitation itu adalah permohonan untuk berhubungan seks melalui internet juga. Kemudian ada lagi yang namanya sextortion. Sextortion itu adalah pemerasan ya. Nah, jadi di sini ada sebuah artikel yang saya lampirkan di mana ada beberapa pria yang kemudian di jebak kira-kira begitu. Jadi, mereka sudah bertampil tidak berbusana kemudian setelah itu di screenshot kemudian setelah itu di ancam. Ini boleh saya keluarkan nih gitu. Kalau kamu tidak mau ini saya sebarkan bayar sejumlah dana. Nah, kemudian ini ada namanya revenge porn. Revenge porn ini adalah ketika mungkin salah satu contoh ini ya. Ketika mereka sudah suatu hubungan sudah break, kemudian yang salah satu mengancam. Kalau kamu tidak mau balikan, contohnya saya bakal sebarkan hal ini. Nah, itu dia. Nah, sebenarnya ini banyak ya kejadian di dunia sehari-hari ya. Cuman mungkin tidak banyak yang kemudian raise up isu ini gitu kira-kira. Dan mungkin bagi beberapa orang sudah menganggap ini menjadi hal yang biasa. Ah, kalau di situ mah sudah biasa gitu kira-kira ya. nah, jadi kebanyakan orang sudah jatuh kepada mendiamkan kejadian-kejadian seperti ini. Nah, yang terakhir itu adalah reputational risk. Ternyata keberadaan online itu juga mengancam reputasi seseorang. Mulai dari kegiatan doxing. Doxing itu adalah kegiatan mengumpulkan informasi, kemudian menyebarkan informasi personal orang tersebut. Yang kedua itu adalah damage to personal reputation. Dan yang ketiga adalah damage to work reputation. Nah, jadi personalnya kena serang atau mungkin work reputation-nya juga diserang. Nah, kesimpulannya apa? Nah, di artikel tersebut, kalau Anda mau baca, Anda boleh baca seluruhan daripada berita tersebut, apa yang menengenai temuan mereka di riset dari Indonesia. Tapi kalau yang saya mau sampaikan adalah kalau misalkan ranking kita masih berada di level 29 dari 32 negara, saya pikir perlu kita hati-hati dan mewaspadai segala resiko yang tadi mereka teliti. Artinya apa? Hal tersebut sebenarnya terjadi di kondisi kita sehari-hari. Jadi, kesopanan yang dimaksud itu bukan kesopanan seperti tegur sapa ya, tapi itu adalah kesopanan di dunia internet. Jadi, mesti kita akui bahwa pengguna internet kita itu justru memang belum dewasa. Nah, jadi kesimpulannya ini juga adalah salah satu apa ya, thread ancaman ya, yang harus kita kemudian sikapi dengan serius tentunya, supaya harapannya ke depan ranking kita itu tidak berada di paling bawah. Nah, kemudian di survey tersebut menarik. Ditanya kepada lintas generasi, ada 4 generasi di situ. Mulai dari generasi millennial, generasi Z, baby boomer, sama satu lagi generasi X. Ditanya nih sama mereka, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap hal ini? Oke, nah, jadi dikasih 8 opsi yang harus bertanggung jawab itu mulai dari yang namanya social media companies, news media, institusi pendidikan, pemerintah, perusahaan teknologi, NGO, religious group, dan perusahaan. Kesimpulan dari situ, kemudian mereka beranggapan bahwa yang harus bertanggung jawab dengan penyebaran angka ini justru sebenarnya adalah si social media companies tersebut. Nah, kembali ke case yang ada terjadi di Microsoft, di mana halaman social media mereka itu dibully habis-habisan. 11 ribu komentar, dan isinya kalau Anda lihat di situ saya tidak bisa memunculkan semuanya, tetapi Anda akan sangat mudah bertemu dengan kalimat yang sangat-sangat-sangat tidak terdidik, sangat tidak pantas di situ. Beberapa tertawa, beberapa tersenyum, dan beberapa mungkin menganggap, ya, memang sudah biasa. Tapi saya pikir ini bukan hal biasa, karena dari 11 ribu komentar tersebut, yang komentar itu rata-rata mungkin saya pikir adalah orang Indonesia semua. Ini salah satu ancaman, mungkin ini adalah tugas kita semua. Saya pernah mendengar satu buah petikan mendidik adalah tugas daripada orang terdidik, jadi oleh karena itu, kalau mungkin si social medianya tadi tidak bisa bertanggung jawab, kemudian terjadi pembiaran ketika ada satu orang atau satu pihak yang dibully seperti itu, ya mungkin ini tanggung jawab kita untuk bisa lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan atau apa yang kita utarakan. Mungkin itu saja dulu, kesimpulannya adalah selama Anda di dunia, mungkin Anda tidak akan menemukan yang namanya kesempurnaan. Sampai jumpa. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.